Intro Dunia keuangan saat ini sangat membutuhkan kemampuan orang yang menguasai teknologi. Sebab, begitu banyak pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan sudah terintegrasi dengan sistem berbasis teknologi. Setelah menyaksikan tayangan berikut ini, Anda diharapkan mengerti betapa pentingnya kemampuan menguasai teknologi untuk mempermudah pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan. Pemajuan teknologi, khususnya teknologi komputer, sangat mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan pada bidang keuangan. Seperti pada pengolahan angka, perhitungan yang sulit dapat dipermudah dengan tahapan-tahapannya. Seperti tergambar dalam tayangan berikut ini, dan senantiasa jaga protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi! Hari ini kalian berdua tolong membuat tabel Excel untuk angsuran kredit ya, seperti yang ada di leaflet ini. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Jadi, Microsoft Excel merupakan software pengolah angka yang digunakan dalam proses kegiatan bisnis di perusahaan atau institusi, salah satunya terkait dengan data keuangan. Dalam membuat simulasi perhitungan angsuran kredit identitas calon nasabah, merupakan hal yang penting untuk mengingat nama pelanggan dan menghubunginya kembali saat meng-follow up pengajuan kredit. Ini sudah aku tulis semua ya, sesuai kita beli. Jadi, tinggal masuk di rumah saja, biar kita selanjutnya. Kita isi dulu rumus jumlah pinjaman ya, kan jumlah pinjaman itu harga rumah yang dibeli dikurangi uang muka. Oh iya, berarti benar nih. Nah, berarti sekarang rumusnya itu daya 8 dikurangi daya 9 ya. Sekarang kita coba masukin angkanya, misalnya harga rumah 500 juta, uang muka 150 juta. Nah, udah berarti anggil rumus ya, biar tinggalnya jadi 750 juta. Oke. Tahan jika ya, biar sekarang rumus untuk menghitung angsuran. Nah, kalau nggak salah itu, dulu Pak Guru pernah mengajarkan rumus menghitung angsuran anuitas ya? Oh iya, yang menggunakan fungsi PMP ya? Iya. Kita tulis dulu ya. Oke. Sama dengan PMP, kurung buka, suku bunga. Berarti D11 titik koma, tenor D13 titik koma, jumlah pinjaman D10 kurang tutup. Ya kan Fi? Iya benar nih. Karena kan fitur value dan tipe bersifat opsional, jadi bisa masukkan dulu. Nah, apanya nih, misalnya nih, jumlah pinjamannya 350 juta. Sekarang, coba masukkan bunganya misalnya 8% dan lama pinjamannya atau tenornya 60 bulan atau 5 tahun ya. Saya ketik dulu ya. Oke. Bulannya bisa D11, 8%. Renornya D12, 60 bulan. Ya. Oh hasilnya negatif ya? Sama hasilnya besar banget. Hasilnya memang negatif, yang menandakan pengurangan atau angsuran pinjaman per bulan. Tapi, kenapa besar banget gimana ya? Kita tanya dulu lagi yuk. Yaudah, kita tanya dulu ya. Gimana? Ada kesulitan? Ya, mohon maaf Bu. Kami ditanya. Jadi, kami sudah membuat rumus angsuran dengan menggunakan fungsi finansial PNT. Namun hasilnya berbeda jauh dengan yang ada di BOSWIT. Itu kira-kira kenapa ya Bu? Coba saya lihat dulu untuk mulanya ya. Nah, ini di data D11, itu suku bunga utusan tahun. Sedangkan kita menjadi suku bunga bulanan. Oh iya. Seharusnya suku bunganya itu dibagi 12 ya Bu? Betul ya, Fi. Baik, tekan komentar dan subuh. Terima kasih. Ya, nanti untuk menulai angsuran dibulatkan ke bawah dalam ribuan ya. Bisa kan? Bisa. 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 Nah, sekarang kita tinggal nyelesaikan tabunya Fi. Ini gue tanggupin. Yuk. Nah, di sini kan kolomnya ada bulan, Sisa pinjaman Bulan dan tinggal mengisikan mulai bulan ke 0 Sampai sesuai jangka waktu pinjamannya Kita isi angsuran dulu ya Sudah diketahui jumlahnya dari sel D13 Oke saya tulis ya Karena jumlahnya sama mengacu ke sel D13 Berarti kita kasih tanda dolar ya Biar kalau di kopi tidak berubah Ya betul nih Sekarang kolom sisa pinjaman di bulan ke 0 Kan sama dengan jumlah pinjaman di D10 Untuk bulan 1 dan seterusnya Berarti sisa pinjamannya bulan sebelumnya Dikurangi pokok pinjaman Oke berarti sel B18 dikurangi sel C19 Ya benar nih Berikutnya pokok pinjaman Rumusnya adalah angsuran dikurangi bunga Berarti F19 dikurangi E19 Siap Terakhir kolom bunga yang berasal dari sisa pinjaman bulan sebelumnya Dikali dengan suku bunga sebulan Berarti D18 dikali tanda dolar D11 dibagi 12 Untuk mengisi baris di bawahnya Mulai baris 20 ke bawah Kita copy dari baris ke 19 dengan cara mengklik pada sel di baris 19 sampai keluar tanda plus Lalu tinggal tarik ke bawah Mulai dari kolom sisa pinjaman kita tarik ke bawah Lalu cara yang sama kita copy kolom pokok pinjaman Berikutnya kita copy kolom bunga Dan terakhir kita copy kolom angsuran Berikutnya untuk mengetahui jumlah masing-masing kolom Yaitu kolom pokok pinjaman Kolom bunga dan angsuran kita gunakan fungsi sum Jumlah pokok pinjam bisa kita gunakan formula sum C19 sampai D78 Jumlah pokok pinjaman harus sama dengan jumlah pinjaman yang diberikan di awal Yaitu sebesar 350 juta Sedangkan jumlah bunga dihitung dengan formula sum E19 sampai E78 Sehingga diketahui jumlah bunga secara keseluruhan Sebesar 75.804.280 Terakhir untuk menghitung jumlah angsuran yang harus dibayar customer Selama masa pinjaman Berupa pokok ditambah bunga Atau menggunakan formula sum F19 sampai F78 Ketemu angka sebesar 425.804.280,06 Jumlah angsuran ini harus sama Jika kita menjumlahkan pokok pinjaman dan bunga Yaitu sel C79 ditambah E79 Kita coba Hasilnya sama ya Sebesar 425.804.280,06 Berarti sudah betul Alhamdulillah sudah selesai Wafi Belum dong Tadi kan Bu Yuli minta nilainya itu Agar dinaikkan ke atas dan ke bawah Kayak gitu ya Oh iya berarti menggunakan fungsi run up ya Iya Run up untuk pembulatan ke atas Kalau pembulatan ke bawah Pakai rundan ya Oh iya Oke kita tulis di samping nilai angsuran di kolom E13 ya Iya Bisa kan tulisnya? Bisa kan tulisnya? Bisa lah Rundan D13.3 Oke bagus Jadi deh Bagus Bagaimana kita sudah mengikuti langkah-langkah apa saja Yang harus dilakukan untuk menghitung angsuran kredit dari sebuah produk Teknologi sangat mempermudah pekerjaan kita Tinggal bagaimana kita mengolah dan memanfaatkannya Semoga tayangan tadi bermanfaat untuk kita semua Sampai jumpa di tayangan berikutnya Dan senantiasa Jaga protokol kesehatan Terima kasih telah menonton!